Alhamdulillah Alhamdulillah Tsunami Membawa duka Tangis dilu Menyayang Hati yang sekarang Bagai Kiamat Gempa yang dasya Semua hancur Tenggelam dan Terkubur Tanpa baju Terbujur Jadi kaku Batin ini Tak sanggup lagi Menampung Beban duka Saudaraku Terkubur Oh 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 Tuhan sedang Menguji kita Petik Hikmah Di balik Semua musibah Ingat Kepadanya Kita Tetap Berdaya Di dunia Sekejap Halo Tuhan 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 Yang Yang Tuhan Semua Yang Tuhan di daerah-daerah yang terkena musibah diberikan ganti yang terbaik dari obosimhanawatan sedangkan kemudahan tentunya menjadi bahan renungan bagi kita semua dengan adanya rencana banjir ini sangat-sangat di luar dari kita di luar sangga kita karena bencana-bencana yang terjadi banjir saat ini adalah di kota-kota yang sebelumnya tidak pernah sama sekali seperti area puncak ternyata ada longsor di daerah sumedang banjir juga pandang di daerah semarang baru-baru ini lalu daerah sumatera di daerah halimantan dan di daerah makasar pun ya enak juga ya oke buat teman-teman semua selalu jangan kesehatan sambil kita masih belum selesai dengan subah pencana COVID-19 ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan selesai pelatihan nah pada video kali ini saya ingin share kepada teman-teman semua yang mana saat ini adalah musim penghujan tentunya kita harus belajar syukur ya terpapak di hidupan ini nah belajar dari hujan walaupun hujan tidak berhenti terus jatuh ke bumi ini tapi hujan memberikan kesuburan pada bumi memberikan dan menghidupkan mata-mata air dari kebunungan disumburkan kepohonan dan adalah takdir yang Allah berikan walaupun ternyata dengan banyaknya atau curah hujan yang lebat dan berkepanjangan menjadikan kesoalan juga dan kehidupan kita contohnya dengan bajir bandang dengan hal-hal lainnya namun kita perlu belajar positif juga dengan adanya hujan saya selaku muslim belajar atau meyakini ya meyakini bahwa ada dua doa yang dapat diijabah pada waktu-waktu terungguh yaitu pada saat azan berkemandang dan turun hujan berarti hujan ini ada hikmah dan tentunya kita pun dalam kehidupan ini kita bisa belajar dari hujan hujan terus jatuh tidak ada henti nah sekarang kita sebagai manusia tentunya seringkali diberikan tantangan dalam menghadapi kehidupan tentunya kita baik sebagai entrepreneur maupun pegawai biasa kita sama rata ya diberikan hujan namun ada yang kuat untuk bangkit lagi pada saat kita terjatuh pada saat kita tersandung mungkin seperti hujan begitu pun pada saat kita terjatuh mempunyak kita bisa menyikapinya dengan baik dengan bijak itu adalah jalan Allah jalan Tuhan menjadikan kita pribadi agar kita belajar agar kita tumbuh agar kita lebih baik sehingga kita bisa kuat kita bisa siap kita bisa survive dalam kehidupan ini untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan tentunya dari tempaan cacian makian itu bisa menjadikan kita pribadi yang lebih hebat lebih kuat dan bermentalkan banyak oke mungkin pada video kali ini hal itulah yang bisa saya share kepada teman-teman Tuhan WAV hujan pun berkali-kali jatuh namun hujan bisa memberikan kesungguran Tuhan memberikan kita ujian dalam kehidupan kita Bukan berarti Tuhan tidak sayang pada kita Tapi Tuhan ingin menemukan sesuatu kepada orang-orang hebat Orang-orang yang mampu menghadapi sebuah tantangan tersebut Karena dari setiap persoalan perjalanan dalam kehidupan ini Selalu banyak dan ada pembelajaran untuk kita lebih baik Oke sekian video kali ini Saya di malam hari ini pukul 2 di rumah saya di kota Sukabumi Tentunya saya mendoakan agar anak-anak muda Yang sedang melihat video saya ini Menjadi orang hebat, orang kambuh dan orang kuat Saya aminkan, mohon diaminkan ya teman-teman Semoga ucapan dari saya ini adalah doa Oke sekian dulu, salam hebat dan salam sukses dari saya Wabarakatuh, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!